Barangnya ya segera halal, segera Allah curahkan, mencijurkan rahmat untuk keduanya Menyentuh datang di lamaran sang putri Kris Dayanti berikan pesan mendalam untuk sang calon menantu Atta Halilintar sampai begini Acara lamaran putri musisi Anang Hermansyah dan Kris Dayanti Aurel Hermansyah Dengan youtuber sekaligus pengusaha muda Atta Halilintar memang menyita perhatian publik Digelar secara mewah dan private, keduanya pun memilih dominasi gold, ungu bertabur bunga Kris Dayanti yang datang dalam acara tersebut pun memberikan pesan mendalam untuk sang calon menantu Ya tinggal jauh terpisah dari Aurel membuat kade tak dapat setiap waktu Memberikan nasihat ataupun bercangan pernikahan Bertemu sang calon menantu untuk pertama kalinya Kade pun mengungkapkan pesan di media sosial berbunyi Saya titipkan anak saya padamu duhai sang pilihan anakku Berkah Allah bagimu dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan Sementara itu dalam momen lamaran tersebut pun kade sempat diajak Asanti untuk menerima seserahan dari keluarga Atta Awalnya pembawa acara hanya memanggil Asanti Namun sebagai ibu sambung Perempuan 36 tahun ini langsung menarik kade untuk ikut menerima seserahan tersebut Kedua perempuan itu terlihat begitu kompak Hingga membuat banyak pasang mata dibuat salut olehnya Ya memang tinggal menghitung hari saja Atta dan Aurel menuju halal Sebagai ibu yang melahirkan pastinya tak mudah melepaskan sang putri Tentu wejangan pernikahan pastinya diberikan kade untuk putri dan calon menantunya Sementara itu melihat banyaknya warganit serta para fans yang memberikan semangat serta doa atas lancarnya Acara lamaran tersebut Atta Halilintar sendiri mengucapkan terima kasih yang mendalam Ia pun mengaku siap untuk menuju halal Laksanakan akad pada April mendatang Wah sudah tak sabar ya pemirsa Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono Agar tak ketinggalan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys Dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!